Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendukung kegiatan sosialisasi program Bepom Gaslu Kampus sebagai salah satu wujud langkah nyata Balai Pom dalam memanfaatkan potensi tanaman obat di Provinsi Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik demi meningkatkan kualitas kesehatan maupun pergerakan perekonomian masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada Balai Pom di Jambi atas upayanya selama ini dalam melaksanakan pengawasan obat dan makan di Provinsi Jambi. Berbagai langkah pengembangan peningkatan kompetensi lembaga dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan pihak terkait yang diupayakan oleh Balai Pom di Jambi turut berkontribusi dan memberi andil dalam pembangunan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Abdullah Sani saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bepom Goes to Campus Wellness Entrepreneurship Balai Pom di Jambi 2024 di Ruang Sepuduk Jambi 9 Lura, Bepeda Provinsi Jambi, Kamis 6 Juni pagi. Abdullah Sani mengatakan dengan melibatkan kampus, maka para akademisi, peneliti dan mahasiswa diharapkan program yang diinisiasi Balai Pom Jambi ini dapat mengoptimalkan potensi tanaman biopharma, bahan baku lokal Jambi maupun yang dikembangkan di Provinsi Jambi menjadi industri obat, kosmetik dan makanan untuk mendorong hadirnya startup dan UMKM Provinsi Jambi. Pertama kami harus nampak berbicara menyampaikan organisasi yang sedikit-tingginya. Terima kasih dan bersyukur dengan jelasan akhir-akhir semestinya. Nah insya Allah, bukan gampangnya tapi hasilnya insya Allah manakala sosialisasi dikutu menarik-menarik masyarakat, insya Allah akan tidak kecil artinya untuk bagaimana dalam perangkat pembangunan masyarakat di Provinsi Jambi ini dalam konteks kesehatan dan dalam perangkat keselamatan daripada ubat dan pemakanan. Abdullah Sani juga mengatakan hadirnya kampus dalam pengembangan industri obat, kosmetik dan makanan diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas di dalam memaksimalkan bahan baku lokal sehingga industri obat, kosmetik dan makanan di Jambi dapat tumbuh besar dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas menjadi salah satu penopang pertumbuhan dan pergerakan perekonomian masyarakat dan daerah. Terima kasih telah menonton!